Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo didesak menangaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Nanang Afianto, dan Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Fonbulon. Desakan tersebut buntut bentrok antar warga bangkal Kabupaten Seruyan Kalteng dengan polisi. Permintaan tersebut datang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara PP Man. Saat bentrok terjadi, satu warga dilaporkan tewas karena tertembak, sementara dua orang lainnya luka-luka. Aman menilai yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan konflik adalah brutalitas. Aman mengatakan polisi telah mengetahui bahwa konflik antar masyarakat adat dan perusahaan adalah akumulasi sikap perusahaan yang tak tunduk pada sebuah proses perjanjian. Selain itu, pihak kepolisian juga mengetahui bahwa masyarakat adat di desa bangkal Seruyan mayoritas merupakan masyarakat adat dayak, temuan, dan kuhin. Akan tetapi, Aman mengatakan pihak kepolisian sepertinya lebih berpihak keperusahaan, bukan menjadi pihak netral dalam melakukan pengamanan. Terlebih, polisi diduga melanggar hak asasi manusia serta peraturan kepolisian, terutama yang terkait prosedur penembakan penanganan konflik sosial dan pedoman penanganan unjuk rasa. Untuk itu, Aman dan PP Man menyatakan beberapa poin terkait brutalitas polisi yang kembali terjadi ini. Poin pertama yakni mengecam keras tindakan brutal, excessive power, aparat kepolisian dalam melakukan penanganan konflik sosial dan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adat di desa bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah dengan melakukan penembakan dan penangkapan. Poin selanjutnya mengecam tindakan aparat kepolisian melakukan pemblokiran akses keluar basuh kampung dan desa bangkal. Ketiga tindakan yang dilakukan didilai telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, terutama hak dasar masyarakat adat atas akses ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mendesak pihak kepolisian membebaskan sejumlah masyarakat adat yang ditangkap ketika berunjuk rasa memprotes perusahaan. Kemudian mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan dan menuhi hak-hak hukum masyarakat adat di desa bangkal, baik yang tertembak dan juga yang ditahan. Poin selanjutnya yakni Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar memerintahkan penarikan pasukan pengamanan perusahaan dan mengedepankan upaya dialog bersama semua pemangku kepentingan di desa bangkal Seruyan. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan terhadap pelaku penembakan di desa bangkal serta menonaktifkan Kapol Reseruyan dan Kapol Dakal Teng sebagai pertanggung jawaban komando wilayah. Sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Poin selanjutnya mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komnas HAM, membentuk tim pencari fakta independen agar melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di desa bangkal Seruyan. Sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan proses judicial sebagai bentuk upaya selanjutnya. Poin terakhir yakni Mendesak agar dilakukan uji balistik oleh pihak independen agar peristiwa penembakan terhadap komunitas masyarakat adat desa bangkal dapat dijelaskan secara objektif.